Setelah isu politik dan isu aksi demonstrasi, kini Indonesia juga dihadapkan dengan isu Rashmani. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu apapun. Di tengah kabar akan kembali dilaksanakannya aksi bela Islam Jilid 3 pada 2 Desember 2016. Isu Rashmani juga ikut menyeruak ke permukaan. Rashmani adalah gerakan penarikan uang tunai secara besar-besaran dari rekening perbankan. Menghadapi hal ini, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh. Kapolri mengaku telah menurunkan tim cybercrime untuk mencari penyebar isu yang mengajak masyarakat untuk menarik uang secara besar-besaran pada 25 November nanti. Itu isu itu hoax ya, yang mengajak agar melakukan Rash itu. Itu sudah lah, kalau sudah namanya isu-isu yang Rash itu tujuannya cuma satu. Mengganggu ekonomi, biar terjadi kekacauan ya. Masyarakat jangan sampai terpengaruh. Saya jamin, selaku Kapolri saya jamin, situasi keamanan negara ini cukup baik ya. Saya sudah menugaskan kepada tim cyber, lacak, tangkap pelaku yang menyebarkan isu hoax. Tali tiga uang dengan Kapolri dari laman CNN Indonesia.com. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menganggap isu tersebut hanya rumor belaka. Rumor yang sengaja dihembuskan demi kepentingan politik pihak tertentu. Sri Mulyani juga berharap agar masyarakat tidak terpengaruh ajakan itu. Suci Banjin, CNN Indonesia Sebagai negara dengan paham demokrasi yang menyatakan pendapat dan juga aspirasi dijamin oleh undang-undang karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari paham demokrasi itu sendiri. Ada nilai-nilai kebebasan yang diagungkan dalam demokrasi, namun yang perlu diingat adalah kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Apa jadinya jika esensi menyampaikan aspirasi justru mengandung muatan ancaman yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan juga politik dalam negeri? Malam ini kita akan bahas lebih dalam lagi bersama dengan Mbak Siti Zuhro, peneliti senior LIPI yang sudah hadir di Prime News pada malam hari. Selamat malam, Mbak Wiwi. Selamat malam, Mas Reinhardt. Kita nanti juga akan hadir Mbak Eni Srihartati, ekonom dari Indef, yang saat ini masih dalam perjalanan untuk akan kita bahas bersama nanti mengenai rush money ini, Mbak Wiwi. Kita bahas mengenai rush money yang kemudian menjadi satu isu baru setelah aksi 4 November. Anda melihat ini seperti apa, Mbak Wiwi? Apakah ini kemudian merupakan, apa kita sebut ya, pengalihan isu kah dari isu politik kemudian ke ekonomi atau berupa ancaman lain yang akhirnya disuguhkan kepada masyarakat ataupun ajakan lain untuk dapat katakanlah ini terkait dengan isu politik? Iya, ini memang yang dikhawatirkan. Jadi tadinya memang genuine sekali tentang unjuk rasa yang dimana umat Islam merasakan gitu ya, adanya ketidakadilan dan sebagainya. Piole itu sebetulnya. Tapi lalu kelihatannya mulai akan ditarik-tarik ke politik ya. Dan ini sudah bisa diprediksi bahwa politik mau ikut serta seperti ini dikala mungkin kita kan tidak tahu. Kalau umat Islam jelas sekali, penista agama harus mendapatkan punishment. Kalau itu sudah clear, selesai. Jadi tidak ada lanjutan dan sebagainya. Tapi ini mungkin ada yang ajimumpung kan gitu, yang akan menggunakan dan sebagainya. Dan tentunya ada semacam berkelindan antara tujuan-tujuan yang betul-betul berkaitan dengan penegakan hukum, keadilan, lalu disimpangkan ke kepentingan politik. Kalau dari perspektif politik ya pastinya ada kepentingan. Jadi ada yang memang betul ada kemudian ya kita kembali lagi kepada isu-isu yang mengenai ada yang menunggangi begitu dari aksi-aksi ini akhirnya. Iya, tarikan ke politik itu memang kita tidak bisa menutup mata. Dalam satu gerakan dan sebagainya, pasti ada gitu ya. Katakan keinginan-keinginan yang mungkin tiarap itu bangkit dan sebagainya. Kan seperti itu. Nah sekarang bagaimana menjernihkan itu semua, ujung-ujungnya adalah memang penegakan hukum. Jadi siapapun yang akan menyimpangkan ini dan sebagainya, akan ada punishment di situ. Jadi kalau Indonesia sudah dikenal dengan penegakan hukumnya, lalu tidak bisa diombang-ambingkan tentunya oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang akhirnya merugikan negara bangsa, merugikan kita semua. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kemudian ini kan sudah berjalan begitu proses hukumnya terhadap Masuki Cahayapurna. Dan kemudian ada lagi isu lainnya, Rashmani ini yang akan kemudian dilakukan pada tanggal 25 November. Anda melihat ini seperti apa Mbak? Kalau 25 November menurut saya sudah tidak ada ya isu-isu yang seperti itu. Tapi berangkat dari semuanya itu saya ingin mengusulkan. Ada prakondisi-prakondisi yang diperlukan agar ada perasaan settling ini. Dari masyarakat khususnya para pengunjuk rasa terhadap penegakan hukum dan keadilan. Bagi pengunjuk rasa tentu kalau saya bisa menerjemahkan, ini belum final. Dengan tersangka itu belum final. Jadi trust itu yang harus betul-betul istilahnya itu diakomodasi oleh pemerintah, oleh penegak hukum, institusi penegak hukum dalam hal ini, bahwa jangan bermain-main di wilayah ini. Jadi harus ada keyakinan betul kepada masyarakat, khususnya yang berunjuk rasa kemarin bahwa ini betul-betul akan divinal. Ada finalisasi. Bahasa saya garis baik seperti itu karena apa? Karena ternyata dari baik MUI, baik MUI, baik dari Muhammadiyah, NU, dan sebagainya, itu mengatakan kami akan mengawal proses hukum ini. Artinya belum final. Oleh karena itu semakin cepat semakin bagus. Oleh karena itu jangan dibiarkan kesempatan peluang-peluang yang nanti diterjemahkan negatif. Nah tapi ini kemudian ada lagi Mbak Wewi sebenarnya isu Rashmani ini. Akhirnya diserukan untuk menarik uang agar mengganggu stabilitas ekonomi dan lain sebagainya. Ini fenomena yang sebenarnya kita juga tidak bisa anggap enteng begitu ya. Karena bisa jadi misalnya itu terjadi misalnya pada tanggal 25 November nanti. Ini sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian. Anda melihat ini sebenarnya bagaimana sih Mbak Wewi adanya Rashmani ini? Sebetulnya kalau politik saja yang bangkit itu tidak cukup. Jadi mesti ada singgungan ekonominya begitu? Jadi kalau ekonomi sampai menuju ke situasi yang tidak pasti. Itu yang diharapkan. Supaya ada gayung bersambut antara katakan keterpurukan bidang ekonomi dengan politik. Akan melumpuhkan semuanya sebenarnya. Itu yang terjadi tahun 98. Itu yang terjadi tentunya tahun 65. Ketika tidak kuat lagi gitu ya. Masyarakat menanggung beban ekonomi. Waktu tahun 98 yang kita ingat. Ketika 1 dolar mencapai 15 ribu lebih. Dan masyarakat khususnya. Para ibu tidak bisa lagi membelikan susu bayinya dan sebagainya. Basic need atau kebutuhan primer, utama. Itu tidak bisa terpenuhi. Di situ berhimpit antara ketidakpuasan ekonomi dengan ketidakpuasan politik. Apa yang terjadi pastinya mesti tidak percaya. Nah di tengah panasnya isu ataupun sejumlah elemen masyarakat yang masih menuntut adanya finalisasi. Tadi yang dikatakan untuk kasus hukum Basuki Cahaya Purnama ini. Mungkinkah jika ada juga masyarakat yang akhirnya termakan oleh isu rush money ini? Ya menurut saya secara politik ini yang harus direspon. Secara tangkas. Secara cepat gitu ya. Bahwa pemerintah harus memberikan nuansa-nuansa certainty. Jadi memberikan respon secara tangkas dengan pernyataan-pernyataan yang sangat meyakinkan. Convincing kepada masyarakat. Karena hanya pemerintah ini yang melindungi masyarakat. Kita tidak bisa berlindung ke tempat lain. Pemerintah itu fungsinya adalah mengurus, mengelola dan melayani masyarakat. Oleh karena itu harus dimunculkan sifat melayani dan mengurus tadi itu. Bahwa negara ini ada yang ngurus. Dari yang Anda lihat seperti apa Mbak Bibi? Dan ini harus dalam situasi seperti ini pemerintah harus sangat meyakinkan bahwa pemerintah bisa mengelola ekonomi itu. Dan tidak perlu ada rush money tadi itu. Karena rush money berarti kalau gerakan itu sampai gayung bersambut dan sebagainya berarti akan mengganggu. Tentunya konsentrasi pemerintah dan masyarakat merasa sangat tidak nyaman. Sangat tidak pasti. Ada kekhawatiran. Ada ketakutan. Ini yang kemudian kita rasakan sebenarnya dalam belakangan hari ini. Dan itu tidak boleh berkembang, tumbuh kembang secara pesat dalam mungkin hitungan jam dan hari ke depan itu. Tapi pihak dari Kapolri, baik juga Panglima TNI sudah menegaskan berkali-kali kepada masyarakat. Jangan terprovokasi isu-isu, jangan terprovokasi ancaman-ancaman. Apalagi kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah. Masih kurang. Tidak. Menurut saya Polri, TNI itu wilayahnya politik dan keamanan. Polkam. Kan gitu ya. Tapi untuk ekonomi itu wilayahnya yang lain lagi. Jangan Polri sama TNI. Di sini pemerintah melalui kementerian tentunya yang terkait langsung dengan ekonomi. Dengan pembangunan dan sebagainya. Itu yang harus berbicara. Mungkin kementerian yang terkait dengan itu secara bersama gitu. Meyakinkan pada masyarakat bahwa ekonomi Indonesia settle. Dan sebagainya, sebagainya. Saya bukan ahli ekonomi, tapi paling tidak ini saatnya gitu ya. Dalam sense of urgency seperti ini, keterbatasan waktu dan sebagainya. Pemerintah tidak punya kemewahan waktu yang panjang, yang sangat ini ya. Luas, oleh karena itu ya respon itu harus tangkap. Respon itu harus tangkas. Respon itu saat ini Anda lihat masih belum maksimal di lakukan pemerintah? Khususnya untuk ekonomi belum. Untuk ekonomi belum. Tapi untuk Polkam mungkin relatif oke. Tapi untuk penegakan hukum masih so-so. Kalau kita harus menilai apa adanya. Kita berbicara di sini tentunya karena kita cinta kepada Indonesia. Dan kita harus memberikan masukan-masukan yang jernih gitu ya. Yang solutif kepada pemerintah. Ini yang kita perlukan. Jadi bukan menambah runyam dan sebagainya. Tapi bagaimana solusi itu diberikan dan akhir pemerintah juga merespon secara serius. Karena kalau tadi saya katakan, saya petakan, Polkamnya mungkin relatif cukup. Memberikan oke kita hadir dan sebagainya. Tapi di bidang hukum masih so-so. Wait and see masyarakat. Belum. Keadilan belum exist. Hukumnya masih berproses. Berarti so-so di sini. Tapi bagaimana dengan ekonomi? Ini mulai digulirkan. Ketidakpercayaan kepada ekonomi kita. Nah ini yang berkaitan dengan ekonomi. Akhirnya jadi berimbas ke banyak sisi begitu ya Mbak Bibi. Jadi politik dan ekonomi selalu. Selalu menempel. Politik, hukum, ekonomi. Tiga hal ini menjadi ikon penting yang selalu bersentuhan, berhimpitan. Dan di sini memang harus satu paket diselesaikan. Karena ekonomi istilahnya. Ketika krisis ekonomi itu akan bisa terjadi. Mbak Bibi kita agak melebar sedikit. Kemudian kita lihat beberapa hari terakhir ada pertemuan antara elit. Misalnya Ketua Ketua Partai, Presiden bertemu dengan Prabowo Subiato dan lain sebagainya. Anda melihat ini apakah sebagai langkah-langkah politik Jokowi untuk meredam masyarakat yang saat ini tengah dalam kondisi tidak stabil atau bagaimana? Tapi Mbak Wita hadulah kita akan jawab nanti. Usai Jeddah tetap bersama kami di Prime News. Kami akan segera kembali Usai Jeddah berikut ini. Anda masih di Prime News. Kami masih akan membahas mengenai pasca demo 4 November kemarin dan juga ada sejumlah isu-isu politik lain termasuk juga Rashmani yang kemudian berkembang hingga nanti bulan Desember mendatang. Kami akan membahas lebih dalam lagi masih bersama dengan Siti Zuhro, peneliti senior dari Lipimba. Mbak Wiwi, tadi kita terhenti pada pembicaraan mengenai pemerintah yang seharusnya lebih responsibel lagi untuk membahas ataupun melihat kasus demi kasus ini terkait dengan setelah 4 November. Kita belakangan lihat ada pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto, ada Mega dengan Setia Novanto, dan sejumlah erit-erit partai yang akhirnya bertemu ataupun melakukan silat romi politik. Anda melihat ini sebagai apa Mbak Wiwi? Strategi politika atau memang langkah-langkah Pak Jokowi sendiri untuk bisa meredam masyarakat, khususnya umat muslim, dengan bertemu dengan sejumlah ulama? Iya, dua-duanya. Jadi ini sangat politis. Sangat politis. Pak Jokowi berkepentingan untuk maintaining status quo. Jadi dia harus bagaimana menjaga kekuasaannya, pemerintahannya ini, supaya bisa berakhir dengan tentunya bagus. Baik karena membangun. Sesuai dengan ikonnya gitu ya. Bahwa sembilan program nawacita itu, yang luar biasa itu akan dieksekusikan seperti itu. Untuk memastikan itu tentu mulai dievaluasi. Siapa mendukung saya, kan gitu. Khususnya di kabinet dan sebagainya. Tapi mungkin harus dibedakan. Antara bagaimana mengevaluasi partai-partai pendukung di pemerintahan nasional, yang dalam hal ini berkoalisi, seperti itu, pendukung, pengusung, dan berkoalisi, yang berarti setiap partai pendukung tadi itu juga mendapatkan jatah. Nah, ketika partai-partai pendukung di level nasional, lalu tidak istilahnya itu koabitasi, tidak sama sebangun, tidak paralel koalisinya dengan yang ada di provinsi, kabupaten, kota, itu menurut saya juga bukan hal yang tidak normal. It's okay menurut saya. Karena selama ini terjadinya seperti itu. Bahwa PDI Perjuangan dan PKS di pusat tidak terjadi koalisi. Tapi di daerah terjadi koalisi. Tapi tidak banyak sekali. Nah, untuk Pilgub DKI ini di pusat koalisi, di DKI tidak koalisi. So what? Jadi menurut saya nothing wrong. Tidak ada masalah. Mestinya seperti itu. Jangan lalu harusnya paralel semua. Karena selama ini juga seperti itulah. Yang terbaca memang kelihatannya. Pak Jokowi merasa ditinggalkan seperti itu, kan? Padahal ya tidak. Ketika di koalisi nasional, mereka pastinya solid. Ada PDI Perjuangan, sekarang ada tambahan Golkar, ada Hanura, ada Nasdem, ada P3, kan? Sebenarnya itu. Tapi memang koalisi ini sejak awal tidak seperti yang dulu kita dengar, setgap di eranya Pak SBY, kan? Ada siapa ketuanya, ketua harianya, kan? Dan sekretarisnya siapa, sehingga ada meeting setiap berapa bulan sekali dan sebagainya. Kita memang tidak pernah mendengar untuk di koalisinya Pak Jokowi, Jika ini, kan? Partai-partai itu apa namanya, koalisinya, KAIH-nya sudah tidak ada, KMP-nya sudah bubar, kan? KAIH ini apa? Oh, tidak KAIH lagi. Lalu apa? Koalisinya tidak ada. Jadi memang apakah ada silaturahmi di antara partai-partai pendukung dan pengusung Pak Jokowi selama inilah? Itu kelihatannya baru terasakan sekarang kelihatannya, gitu ya. Karena tarikan politik sudah sangat luar biasa. Jadi menurut saya ini yang lalu ikut terganggu, gitu ya. Mengganggu fokus dan istilahnya itu mungkin energi dari Pak Jokowi sendiri yang harusnya main di level nasional dan bahkan dia di internasional. Karena bagaimana mengelola negara ini, Republik Indonesia ini, agar terus membangun dan sebagainya. Jadi tidak lalu ditarik habis ya menjelang pilkada. Ini ada 101 pilkada, tapi yang namanya Jakarta luar biasa, narik presiden inilah. Itu yang menurut saya ada yang salah pastinya. Ada yang salah. Kita harus mengatakan apa adanya, ini ada yang salah. Bagian mana yang salah menurut Anda, Mbak? Bagian yang mana yang salah? Jadi tentu dalam konteks fragmentasi politik, kekuatan-kekuatan politik yang ada, fragmentasi masyarakat yang ada ini, itu kan harus memerlukan pengelolaan yang betul-betul bijak, gitu ya. Ada wisdom di situ. Tentu kita ingin menyaksikan ya, tentunya antar kekuatan-kekuatan politik yang ada, atau masyarakat sendiri, apakah proper Pak Jokowi harus memperlakukan semua kekuatan yang ada? Khusus baik untuk partai-partai pendukung maupun partai yang non-pendukung kekuasaan. Nah disitulah sebetulnya kepiawean dan talenta Pak Jokowi, sebetulnya. Dan ini kan ada friksi-friksi partai di internal partai, kan baru saja Golkar bangkit. Sementara P3 juga belum, belum selesai friksinya. Itu kan, ini juga harus diperhitungkan menurut saya. Karena akan mengganggu tentunya, gitu ya, pemerintahan dan bahkan nanti bagaimana mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif. Jadi Pilkar DKI Jakarta ini kemudian akhirnya mengerus fokus dari pemerintah pusat untuk bisa... Menginterupsi. Menginterupsi. Menginterupsi energi Pak Jokowi untuk lebih fokus lagi bagaimana kemarin relatifnya sudah oke, bagaimana mengelola pola relasi antara eksekutif dan legislatif. Antara DPR dan Presiden. Sudah selesai, sudah oke. Sekarang muncul lagi. Muncul tarikan bahwa Pak Jokowi terlalu memberikan proteksi kepada Pak Aho. Itu kan yang dibaca publik. Yang dibaca publik seperti itulah. Nanti kita akan bahas lagi, Mbak Wi, mengenai dampaknya kemudian untuk menjelang 2 Desember nanti dan juga masih adanya isu-isu Rashman ini, usai jeda berikut. Dan tetaplah bersama kami di Prime News karena kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Prime News dan saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Mbak Eni Srihartati, ekonom dari Indef yang akhirnya sudah bergabung bersama dengan kami untuk membahas mengenai adanya isu Rashmani dan juga pasca di tanggal 4 kemarin dan menjelang tanggal 2 Desember nanti. Tadi kita sudah bahas banyak sama Mbak Wiwi mengenai secara politik seperti apa sih kemudian melihat pilihan adik Jakarta ini dan apa yang terjadi. Kalau dari Indef sendiri, Mbak Eni, bagaimana Anda melihat kini sebenarnya sudah mulai ada isu ya, meskipun baru sekedar isu mengenai adanya Rashmani. Ini menjadi sorotankah dari Indef mengenai adanya isu Rashmani ini? Sekarang Rashmani sendiri itu apa sih, Mas Rehan? Rashmani itu kan orang yang panik sehingga tidak percaya kepada perbankan sehingga berbondong-bondong mengambil duit dari perbankan. Jadi seperti halnya ketika misalnya 98 kemarin, 97, Bank Indonesia menutup misalnya salah satu atau beberapa bank waktu itu. Sehingga orang, nanti kalau bank saya ditutup juga, terus wang saya gimana? Nah itu yang membuat, mendorong orang panik gitu. Nah sekarang kondisi apa yang memungkinkan orang untuk panik kondisi sekarang gitu kan? Karena semua stabil saja begitu. Sekarang kondisi perbankan kita memang penyaluran kredit menurun iya, tetapi kan ini faktor pelambatan ekonomi. Tetapi semua indikator perbankan kita fine-fine aja, sehat-sehat saja gitu loh. Jadi dan orang sekarang kalau kita lihat, misalnya kemarin dihubungkan dengan demo 25 November yang mungkin terjadi. Padahal ini belum tentu terjadi karena tuntutannya kemarin sudah dipenuhi gitu kan? Nah seandainya misalnya kita berandai-andai, seandainya orang yang ikut demo di 4.11 kemarin ini benar-benar tidak percaya kepada pemerintah, nggak mungkin menyebabkan ras. Bahkan mungkin mereka ras saja nggak ngerti gitu kan? Nggak paham. Kenapa nggak mungkin? Karena mungkin jumlahnya tidak begitu banyak. Sekarang pun banyak, jutaan orang. Kita tahu persisi siapa sih pemilik dana di negeri ini yang menyimpan di uangnya dalam jumlah yang sangat besar. Dan itu mempengaruhi secara signifikan kalau mereka nggak percaya itu baru terjadi ras. Nah saya khawatir kalaupun memang, ya memang ini Anda indikasi begitu, yang melakukan itu bukan yang peserta demo itu Mas Rehat. Ya pemilik dana besar itu kalau memang mereka menginginkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi kita. Para pemain kalau isilah Mbak Wiwi tadi ya. Para pemain gitu. Dan ini memang mereka sudah merap keuntungan ketika pasca Trump terpilih kemarin. Dalam satu hari ini tiba-tiba nilai tukar kita ini di eksploitasi semingguan rupa, dilakukan spekulasi semingguan rupa sehingga yang tadinya masih 13.200, 13.300, tiba-tiba dalam hitungan menit gitu kan, tiba-tiba melonjak sampai 13.800 rupa. Keuntungannya berapa besar. Dan mungkin kalaupun isu ini berhasil, dalam tanda kutip gitu kan, artinya berhasil mempengaruhi beberapa pemain besar melakukan itu sehingga profit taking yang terjadinya ini menguntungkan sekali. Nah sekarang, mengapa institusi yang sedemikian formal, katakanlah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Menko Perekonomian, isu murahan ini kok bisa terbeli gitu loh. Ini kan nggak masuk akal Mbak Wiwi gitu. Apakah memang? Tapi biasa, Indonesia itu senang rumor. Jadi apa aja jadikan rumor politik lama-lama kita. Apalagi dalam kontestasi pilih kata seperti ini ya. Sekarang gini, ini kita sudah menghadapi ekonomi yang sangat sulit masyarakat kita hadapi. Bahwa ya ada hati nurani deh gitu loh. Jangan membuat isu murahan dan nggak masuk akal sama sekali. Ini sangat-sangat nggak masuk akal. Apalagi ketika kemarin BI ikut-ikutan dalam tanda kutip beberapa orang mungkin ya. Ini juga menanggapi isu palu arit misalnya. Nggak ada. Tiba-tiba hanya sekedar isu seperti itu orang ras nggak mungkin. Oke, Mbak Wiwi. Tapi di sosial media kita tidak bisa menampik bahwa ada sejumlah postingan-postingan yang saya juga sebenarnya lihat ya. Ada ajakan-ajakan untuk rasmani itu. Entah mungkin mereka juga tahu atau tidak apa artinya rasmani. Yang tadi dikatakan oleh Mbak Indi. Anda melihat ini bagaimana? Karena ya di sosial media saat ini bisa menjadi satu kendaraan atau pengaruh bagi mereka. Betul. Secara politik luar biasa medsos kita. Dan itu juga dikeluhkan oleh Presiden Jokowi kan. Pak Jokowi mengatakan medsos kita itu harusnya lebih positif lah. Lebih memberikan pembelajaran. Bukan sekedar mengecam-ngecam dan sebagainya. Dan bahkan ini meng-create isu. Mengciptakan isu-isu yang justru merugikan Indonesia. Bukan merugikan rakyat. Indonesia secara keseluruhan sebagai negara bangsa. Tapi menguntungkan yang meng-create isu, Mbak. Nah, tentu. Para pemain itu tadi ada maksud. Makanya saya katakan ke Mas Reinhard tadi bahwa sesegera mungkin gitu ya, tentu pemerintah. Karena yang pemerintah di negara ini ada, yang ngurus ini ada. Katakan secara cepat. Jangan dibiarkan. Ini tidak bagus. Dan termasuk bagaimana melalui Menkominfo kayak medsosnya itu, medsosnya kita itu juga harus berpihak dong. Punya empati gitu loh. Pada perjuangan Indonesia yang sedang ingin membangun dan sebagainya. Ini kan pekerjaan rumah kita luar biasa banyaknya. Masih masyarakat ini masih miskinnya juga puluhan juta gitu kan. Pengangguran banyak. Adalah perasaan kita itu bagaimana membangun negara ini. Supaya tidak mengail di air keruhan gitu. Mengambil untung dikala kita sedang menapaki demokrasi yang juga kita berjuang. Agar demokrasi kita juga mengedepankan tadi itu hukum. Sehingga orang-orang yang seperti ini ya patut ditangkap menurut saya. Karena merugikan sekali. Sangat merugikan. Jadi kemarin memang kita juga agak sedikit kecewa ya sama komentarnya Bu Menkiu misalnya ketika ditanya teman-teman media. Ini tidak memberikan suatu, biasanya kan beliau kan sangat tegas gitu kan. Mestinya ketika media tanya itu bukan ini nanti akan merugikan rakyat. Kalau dikatakan begitu berarti ini memang bisa terjadi gitu kan. Mestinya sebagai Menkiu beliau sangat tegas bahwa ini tidak mungkin terjadi. Kita confident. Mestinya itu yang harus disampaikan. Itu tadi juga Mbak Wili Singgung bahwa tidak ada dari pihak ekonomi di pemerintahan yang berusaha untuk meredam itu begitu Mbak Wili. Cepat menanggapi. Dan lapor ke Presiden dan cepat menanggapi. Jangan ada pembiaran ini keadaan sedang kurang normal gitu lah. Harus sadar kita. Masyarakat Indonesia itu sejarahnya memang dinamis. Sejarahnya itu bersemangat dan sebagainya. Ada sedikit yang ditangkap. Kalau nangkapnya benar positif. Kalau negatif gak itu. Nah inilah si Rashmani inilah yang menjadi itu. Mbak Eni tapi saya mau ke Mbak Eni. Tapi kalau kita berandai-andai lagi-lagi. Mungkinkah ada misalnya sebagian masyarakat yang akhirnya termakan oleh isapan jempol dari Rashmani ini. Masih ada sekitar lima hari begitu menuju tanggal 25 November. Yang disebut-sebut akan menjadi tanggal terjadinya Rashmani. Saya itu akan terjadi kalau yang menangkap isu itu memang pemain-pemain besar. Jadi kalau mereka katakanlah dalam tanda-tanda berkeskongkolannya itu pasti terjadi. Itu kan seperti yang dilakukan Soros waktu 1997-1998 kan seperti itu sebenarnya gitu. Nah ini yang mestinya diantisipasi oleh tadi. Jadi kalau masyarakat secara umum katakanlah yang jutaan apalagi yang mau ikut demo itu yang akan melakukan Rashmani itu gak mungkin. Tidak akan terlalu signifikan untuk berpengaruh gitu. Dan itu artinya bisa jadi kalau misalnya bahasa politik ya itu yang dijadikan tunggangan gitu loh. Bahwa ini karena isu mau ada demo maka akan terjadi kepanikan. Itu hanya sebagai apa namanya jadi penumpang gelap gitu. Ada free rider. Free rider-nya adalah pencipta Rashmani tadi itu. Nah ini yang harus menurut saya direspon secara sungguh, secara serius. Karena bangsa ini jangan diberikan peluang menjadi apa ini isu kan bola liar istilahnya. Bola liar kita lihat ya tertegun ya. Jangan tertegun kita, kita harus langsung menunggu. Tapi memang begini secara prinsip ya orang mau bermain api dan sebagainya itu memang dia melihat ada peluang. Nah ini peluang itu sebenarnya siapa yang menutup gitu, menutup peluang. Yaitu confidence dari pemerintah. Jadi pemerintah menciptakan trust kepada para pelaku usaha, kepada masyarakat. Maka si para pemain-pemain ini akan mundur dengan sendirinya. Berarti pagarnya memang sangat kuat gitu kan. Sehingga kan seperti orang mau mencuri itu kan. Jadi kan kalau ada ikan itu pencuran itu terjadi, kejahatan itu terjadi karena ada peluang gitu. Nah kita jangan menciptakan peluang-peluang. Nah bicara mengenai peluang, Mbak Eni kalau dari perspektif ekonomi kemudian siapa yang akan rugi dan siapa yang akan untung dengan adanya isu-isu rush money ini? Yang pasti kalau yang rugi itu pasti masyarakat dan masyarakat itu yang paling rugi tetap masyarakat terbawah, masyarakat miskin. Yang untung yang menikmati, yang bisa mengambil posisi profit taking. Tapi kalau dari indef sendiri melihat ini termakan nggak sih Mbak isu rush money di masyarakat? Sekali lagi kalau masyarakat secara umum saya hampir yakin sekali nggak ada masyarakat kita yang dengan sadar, dengan sengaja akan merugikan dirinya sendiri. Karena kalau ini terjadi yang rugi justru masyarakat sendiri. Jadi nggak mungkin masyarakat ini menawarkan diri untuk masuk ke jurang, nggak mungkin lah gitu. Jadi ini yang mesti disikapi betul-betul secara rasional dan betul-betul saya setuju Mbak Bibi tadi. Ini harus dicari betul siapa yang membuat orang hero ini. Nanti kita akan bahas itu untuk membahas lebih jauh lagi siapa kemudian yang harus bertanggung jawab. Karena tadi ada katakan Mbak Eni katakan sebenarnya ini tidak mungkin terjadi lah ya tanggal 25 November ini terkait dengan rush money. Tapi kita akan jeda dulu Mbak Eni dan juga Mbak Wiusai jeda. Dan kami akan segera kembali usai jeda berikut setelah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik Anda kembali di Prime News. Kami masih membahas mengenai adanya isu rush money dan juga jelang tanggal 4 Desember nanti. Begitu tanggal 2 Desember nanti terkait dengan adanya demonstrasi besar-besaran di Ibu Kota. Kita masih membahas bersama dengan Mbak Eni Srihartati dari Ekonomi Indef dan juga ada Mbak Wiwi atau Mbak Siti Zuhro dari pendidik senior LIPI. Saya mau ke Mbak Eni lagi. Mbak Eni meskipun ini baru sekedar isu ya belum terjadi fakta ataupun terjadi. Anda juga katakan ini sangat kecil kemungkinannya terjadi rush money. Tapi untuk antisipasi lebih jauh apakah Anda melihat dari pihak perbankan misalnya sudah mulai merespon ini atau sudah mulai melihat adanya isu-isu rush money ini? Sebenarnya faktanya sudah ada Mas Rehat. Faktanya 4-11 damai, nggak ada masalah itu fakta gitu kan. Nah yang kedua apakah perbankan? Kita lihat dalam seminggu terakhir misalnya apakah ada kejolak dari perilaku nasabah? Misalnya nggak ada tuh biasa-biasa aja selama seminggu terakhir bahwa kemarin misalnya BI mengindikasikan ada, saya juga ini harus diklarifikasi katanya ada capital outflow. Capital outflow belum tentu karena isu ini gitu bisa jadi memang hampir di seluruh pergerakan di pasar keuangan dunia setelah Trump terpilih kan memang orang pada melakukan berbagai macam spekulasi gitu. Jadi tidak hanya di Indonesia kalau misalnya ada keluar masuk apalagi kita aturannya kan memang nggak seperti di Thailand, nggak seperti di negara yang lain bahwa walaupun misalnya kita menganut devisa bebas tapi terkontrol. Kita kan benar-benar bebas maka orang keluar masuk memang hangat dimungkinkan. Nah ini nggak bisa menjadikan acuan kalau misalnya ada sebagian pemain di pasar keuangan terus keluar, belum tentu ini karena ketakutan akan adanya demo 25 November. Jadi ini yang mesti justru diakinkan bahwa mestinya sekarang justru ini saatnya orang capital in flow karena sekarang orang masih sangat dipenuhi ketidakpastian mau invest di Amerika. Di Eropa juga masih negatif, di Jepang juga masih di bawah 2% bertumbuhannya. Mestinya memang Asia gitu kan yang menjadi salah satu pilihan terbaik untuk invest walaupun mungkin dalam jangka pendek. Jadi kalau kita melihat kecenderungan aliran masuk dalam setahun terakhir, ini kan cukup besar kembali pulih kan dan indeks harga saham kita juga lumayan tinggi. Nah ini yang dicoba gitu kan yang dicoba untuk mengambil posisi profit taking tadi untuk beberapa pemain. Pokoknya intinya dari Mbak ini sendiri mengatakan bahwa tanggal 25 nanti rush money ini sangat kecil begitu kemungkinan atau mungkin tidak? Kalau itu dilakukan sekali lagi, kalau itu dilakukan oleh masyarakat hampir tidak mungkin. Masyarakat dalam konteks masyarakat yang dituduhkan itu ya. Tetapi kalau pemain bersekongkol untuk melakukan itu memang mungkin. Yang punya dana-dana fantastis begitu. Nah itu masih mungkin memang. Nah kalau memang itu yang dilakukan itu tujuannya apa? Nah ini yang harus betul-betul pemerintah dan otoritas terkait bisa membedakan. Membedakan sebenarnya ini yang melakukan dan yang tujuannya apa gitu. Tetapi kalau yang tadi walaupun saya bukan apa namanya tahu sebelum terjadi gitu. Tetapi secara rasional bahwa kalau ini masyarakat yang dituduh tadi akan melakukan rush karena ketidakpercayaan pemerintah akan apalagi kalau dikaitkan dengan demo 25 dan itu terkait dengan kasusnya pahau itu sangat tidak mungkin. Oke secara rasional. Mbak Wiwi melihatnya sama seperti Mbak ini juga? Iya. Jangan sampai digiring ke politisasi gitu ya. Politisasi ras money gitu ya. Jadi hanya untuk kepentingan uji coba. Jadi testing the water ini kalau ras money mungkin enggak gitu ya. Sekalian di apa istilahnya diklimakskan gitu ya. Disempurnakan gitu ya kegiatan-kegiatan ini seolah-olah dengan ras money tadi itu. Nah ini yang menurut saya saya setuju Mbak ini tadi mengatakan pemerintah melalui kementerian keuangan katakan itu harus merespon secara tangkas dan meyakinkan. Karena memang pekerjaan pemerintah adalah memberikan rasa aman gitu ya. Rasa nyaman, aman gitu ya. Ada kepastian gitu ya. Jangan ada nuansa-nuansa uncertainty gitu ya. Ketidakpastian itu yang membuat nanti benar-benar para pemain semakin di atas angin kan gitu. Ini yang harus cepat ditutup. Karena gerakan-gerakan sosial media ini kan sulit diatur begitu ya Mbak Lujia. Oh iya betul. Bebas sekali mereka di sana. Media kan membaca peluang tadi itu kemungkinan lose gitu ya. Karena melihat sesuatu yang nuansanya lose begini masuk kan gitu. Nah ini yang lalu mengharu biru pandangan-pandangan persepsi kita tentang tentunya ketidakpastian di ekonomi. Nah ini bahaya sekali menurut saya. Ini kan sebenarnya kita kemarin melihat sekarang kan trennya semua orang kan hampir percaya semua kepada Bu Sri Mulyani kan. Kalau ditanya wartawan kemarin misalnya Bu Sri Mulyani bilang I'm fine. Tidak ada yang perlu masalah senyum-senyum selesai sebenarnya. Dan juga teman-teman media ini kita juga berharap lain. Teman-teman media juga harus wise gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman media tidak mengangkat ini juga tidak jadi berita kok gitu. Jadi memang ini juga kritik juga atau kritik kita semua bahwa ini negara-negara kita yang harus mencintai juga kita. Jadi jangan sampai kita dengan mudah gitu kan. Di politik sudah mudah diprovokasi, di ekonomi dan kondisinya ini sangat sulit. Jangan mudah juga. Kita harus belajar. Inilah yang kemudian tugas kita juga sebagai media untuk memberikan apa namanya edukasi kepada masyarakat. Mengenai apa sebenarnya Rashmani ini dan isu-isu yang berkembang di masyarakat saat ini terkait dengan. Ya akhirnya tadi kata Mbak Wiwi juga dikaitkan ini. Jadi tadi karena panjang ya ke politik, ke pilkada dan lain sebagainya. Memang kita merasakan mas bahwa sejak tahun 1999 pemilu pertama dengan sisi multipartai gitu ya banyak pula kan gitu. Itu lalu kehidupan kita itu hampir semua lini kehidupan kita tidak ada yang tidak dipolitisasi. Jadi politisasi itu sudah menjadi semacam menu gitu kan. Karena hampir tidak ada satu poin pun yang tidak bisa menjadi komoditi. Lain ini tidak boleh menurut saya. Itu yang bahaya Mbak Wiwi ya. Bahaya sekali untuk saat ini karena ada 101 pilkada di daerah-daerah. Tidak hanya Jakarta. Lalu Jakarta menjadi ini sumbunya menurut saya indikatornya, role modelnya. Kalau Jakarta sendiri tidak memberikan kepastian sangat buruk. Oleh karena itu memang hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum keadilan itu dituntaskan cepat. Jangan sampai terluntah-luntah akan memberikan ruang yang luas kepada pemain-pemain yang tidak bisa kita kendalikan tadi. Jadi yang katakan ini kan kayak sedu. Mereka kita tidak tahu tapi kita rasakan dampaknya. Jangan diberikan peluang. Peluang itu biasanya karena dia membaca bahwa Indonesia ini apa sih? Pendegakan hukumnya tidak ada. Bisa saja dilakukan semena-mana dan sebagainya. Saat ini menurut saya adalah kebangkitan pendegakan hukum kita. Keadilan kita. Sehingga siapapun akan segan terhadap Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena memang pemerintahnya sangat pro pada pendegakan hukum. Institusi pendagakan hukum betul-betul tidak ada bahasa-bahasa dalam hal ini. Kalau mau menindak, meningkat betul. Runcing ke bawah, runcing ke atas. Tumpul ke atas, eh, ketumpul ke bawah. Jadi tidak boleh ada istilahnya itu pandang bulu, istilahnya pilih-pilih kasih. Dan masyarakat juga harus menahan diri karena ini proses hukum masih berlangsung begitu ya? Masyarakat juga harus menahan diri. Tapi harus diberikan kepastian. Kepastian itu penting sekali menurut saya. Karena dengan kepastian hukum tadi itu membuat kita semua ada semacam keterikatan kita. Kepastian hukum yang bagaimana, Mbak Wiwi, kalau menurut Anda yang harus diberikan? Karena tersangka kan belum. Saya mencoba memahami, Mas. Saya ini bukan peneliti. Jadi saya mencoba memahami apa yang dikehendaki masyarakat. Karena nggak mungkin kehendak yang sampai jutaan seperti itu gitu ya. Menurut saya itu kan bagaimana? Kalau dibandingkan dengan gerakan tahun 98, nggak ada apa-apanya. 98 itu masyarakatnya tidak sebanyak itu. Nah ini adalah betul-betul empati mereka terhadap, atau tuntutan mereka terhadap penegakan hukum dan keadilan. Nah kalau gitu ada yang salah ini. Kalau ada yang salah memang harus diluruskan. Bolehlah ketimbung-timbungan salah. Tapi salah itu jangan permanen gitu ya. Kalau dipermanen kan bahaya. Akhirnya apa? Indonesia tidak disekani. Indonesia tidak punya wibawa. Lalu pengusahanya seenak-enaknya dan sebagainya. Kita juga sedang meluruskan proses demokrasi kita dari tahapan ke tahapan dan sebagainya. Agar tidak lalu memunculkan cuman pilkada yang menghasilkan pemerintahan yang divided. Pemerintahan yang tidak good governance. Kita harapkan dari situ berarti memang bagaimana kita tidak menghalangkan semua cara dalam pilkada ini. Kan itu sebenarnya. Supaya istilahnya itu persyaratan integritas itu menjadi persyaratan utama. Tidak ada artinya apapun kompetensi dan kapasitas leadership seseorang ketika integritasnya tidak lulus. Baik. Saya ingin ke Mbak Eni. Mbak Eni, kita dapat katakan sepakat bahwa tanggal 24 ataupun 25 November nanti artinya kecil kemungkinan akan terjadi rasmani tadi Anda katakan. Karena mungkin masyarakat yang dicurigai begitu akan melakukan rasmani ini sepertinya tidak mempunyai dana yang begitu banyak untuk bukan pemain-pemain besar lah katakan begitu ya. Masa selama setahun ini sudah mantap. Makan tabungan. Makan tabungan. Kecuali Mbak Abi bisa malas masri. Saya sudah mantap. Tapi begini Mbak Eni. Tapi kalau kita bisa misalnya melihat bagaimana kemudian politik DKI Jakarta ke depan dari segi ekonomi Anda melihat seperti apa nantinya ini akhirnya dampak-dampak seperti ini akan berakhir seperti apa sih Mbak Eni? Sebenarnya kalau kita melihat di triluan ketiga kemarin kan salah satu yang menopang masih 5,1 atau 5,02 kan dibuatkan 5,1 itu adalah salah satunya adalah pengeluaran lembaga non-profit. Itu tumbuh 6 persen. Nah kalau ini ada pelkada serentak saya sangat yakin pengeluaran dari lembaga non-profit ini juga masih tumbuh di triluan 4 gitu. Itu satu. Nah ini yang justru akan menggerakkan ekonomi. Kita tahu setiap dulu ya setiap dulu setiap ada pemilu, setiap ada pelkada ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga pasti naik. Karena ada, walaupun saya nggak ini dari manipolitik tetapi semua pengeluaran katakanlah membeli umbul-umbul, membeli perak ke kampanye, belanja-belanja itu bisa meningkatkan konsumsi. Nah ini yang mempunyai multiplayer efek. Jadi justru hajatan pesta demokrasi ini kalau dikelola dengan baik dalam kondisi stabil ini justru menggerakkan ekonomi. Nah apalagi yang ini ada seratus berapa Mbak Wiwi ya? Satu. Seratus satu daerah ini luar biasa dampaknya. Nah ini yang justru. Yang lalu dua ratus. Nah tapi jangan seperti kemarin. Pengeluaran pilkada belanjanya lebih banyak kebelanja ikan di media gitu. Nah ini yang nggak banyak multiplayer efeknya yang untung sih media gitu kan. Karena ikannya pokoknya menang. Jadi ini yang justru sekarang bagaimana spending dari para pandidat yang ikut kontestasi pilkada ini justru mempunyai dampak untuk menggerakkan terutama UMKM, ekonomi rakyat. Dampak positif dari pilkada dari segi ekonomi sebenarnya ada ya. Tapi ya mari kita kesampingkan lagi isu-isu yang kemudian timbul sekarang rasmer dan sebagainya. Tapi yang paling penting lagi memang ini pemerintah harus tetap menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Jadi di September sampai dengan Oktober-November ini sudah lumayan bagus. Nah ini kalau bisa diteruskan sampai akhir tahun justru ini yang tadinya momentum akhir tahun itu selalu menjadi musiman inflasi. Ini musiman sekaligus untuk menggerakkan konsumsi rumah tangan. Menarik sekali perbincangan kita malam ini bagaimana ekonomi ditarik ke politik. Politik ekonomi tapi sayangnya waktu terbatas. Terima kasih Mbak Enisri Artarti dari Indef dan juga Mbak Siti Zuro dari peneliti senior lipis sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih.